Sagi apa? Lagi baby's day out ya? Sama siapa? Sama baby mana? Yang sibuknya sama mama? Yang ini sama baby princess Azulay? Yang abis nenek? Bengang nih! Tiga kali gagal berumah tangga, Ristek Tagor mengaku dirinya trauma Apalagi tak mau lagi menikah dengan sesama artis Ristek Tagor dulu pernah menikah dengan Ristek Pawel, Slutkolin Bahkan suami ketiganya dirahasiakan Ada yang menyebutkan pengecara ternama dan jadi istri kedua Namun hingga bercerai, Ristek Tagor tak pernah menyebutkan siapa suami ketiga Kini Ristek Tagor pun jadi ibu dari tiga anak, tiga kali pernikahan Mengakui punya luka karena dirinya gagal tiga kali menikah Ristek Tagor di usianya yang masih cukup muda Nampaknya menjadi perhatian banyak orang Namun nampaknya sekali lagi Ristek Tagor mengaku dirinya Ogah peduli dengan komentar para netizen dan kini fokus untuk mengurus ketiga anaknya Jadi ibu dari tiga anak dengan tiga ayah yang berbeda Nampaknya Ristek Tagor jadi sorotan Apalagi kini dirinya mengaku trauma menikah dengan sesama artis Ristek Tagor bahkan membongkar tentang mantan suami kedua yang merasa dirinya terbohongi Ya, sorot kolin mengaku dirinya di tengah sekolah pilot Namun ternyata pas ke menikah, sorot kolin memang tak bekerja Tak hanya itu, mengaku akan memberikan berlian di hari hak pernikahan Ristek Tagor memakai berlian sang ibu karena ternyata sorot kolin tak membawa mahar Iya Oh, pusing-pusing Iya Boleh nanti kan, kita parkir di sini lagi Oh iya? Iya Ini sekarang kita naik dulu nih, di atas sini nih isinya lumba-lumba Istana panda, ada cowboy show, ikutin Arsene Mau lumba-lumba Arka mau lihat lumba-lumba? Iya Oke Semoga masih ada show-nya ya Iya Iya Banda Banda Mau berada Mau berada Mengaku trauma tiga kali gagal menikah, Rizky Tagor mendapatkan banyak hujatan di sosial media Apalagi dirinya pernah menjadi istri kedua katanya Dan juga Rizky Tagor menyembunyikan suami ketikanya Ini dia komentar-komentar dari para netizen Yang lebih menuduh Rizky Tagor lah Penyebab dirinya gagal tiga kali menikah Ada yang menyebutkan matre Bahkan ada yang menyebutkan Rizky Tagor terlalu tinggi ekspektasi Hingga dirinya menyesal menikah dengan sut kolin Yang ternyata tak sekolah pilot Dan juga tak sekaya pikirannya Rizky Tagor yang bermasalah dengan mantan suami keduanya itu Bahkan tak pernah mempertemukan anaknya dengan tang ayah Rizky Tagor nampaknya mengaku dirinya memang terlanjur sakit hati Rizky Tagor yang mendapat komentar tak menyenangkan di sosial media Nampaknya juga ongah peduli dengan komentar-komentar para netizen Kini Rizky Tagor tak ingin cepat-cepat menikah lagi Hanya ingin fokus bekerja dan menampahi ketiga anaknya yang kini dirawat Rizky Tagor Assalamualaikum kita mau bertanya nih Kalau tempat buat main anak umur 3 tahun Dimana ya di Bandung Kasih tau ya tante om Ciluk Hey Kepalans Click here to subscribe Click here for our most popular video And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax